Halo, Assalamualaikum. Saya Syarifah Desi. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga dua orang ini lebih anggota atau peserta dari Temu Pemuda Lintas Rumah akan berkunjung ke rumah-rumah ibadah. Terima kasih. Halo, kami di Pemuda Lintas Rumah, mau berangkat ke rumah-rumah ibadah, stay in on ya, guys. Saya di bagian Divisi Kebudaya Peradaban. Saya hari ini menjadi pribadi yang amfusias bermasyarakat, amfusias dalam menjalin hubungan dengan setiap orang, memandang bahwa kita harus punya konsep bahwa manusia itu sendiri yang bernilai hubungan. Sehingga apapun agamamu, apapun situnya, apapun bagaimanapun adat-istiadat kita berbeda, kita punya konsep seperti ini, memandang setiap orang ada keluarga, maka kita bisa menjalin keharmonisan, keperagaman menjadi satu-kesatuan yang istilahnya unity in harmony, ya. Tapi memang harus melalui berbagai kegiatan-kegiatan, ya. Karena anak-anak sekarang kita tahu, kalau di sini duduk diam saja, mendengarkan pembahasan-pembahasan itu mungkin tidak. Maka kita punya organisasi di sini, inilah namanya, di Internasional Nature Loving Association. Terusnya, lewat inilah lah, kita memiliki satu cita-cita yang hukur, bagaimana kita merawat, ya, keberagaman ini, satu-kesatuan yang harmonis, ya. Lewat tarian, lewat senam, kita ada yang mengingat inilah goteskul. Sekarang, beri murid di berbagai sekolah, kita sudah mulai memperhatikan senam dunia itu. Jadi, lewat seni, kewakidaya. Karena kita tidak bisa membicarakan, kalau ada bicara agama, setiap orang punya pendapatnya sendiri, ya. Kita tidak mencetupkan itu. Jadi, umat Buddha, sususnya di Vihara Maitreya, mengkedepankan keharmonisan antar manusia. Maka kita harus menciptakan manusia yang harmonis dengan alam. Masyarakat yang harmonis dengan alam, bangsa yang harmonis dengan alam, dan dunia yang harmonis dengan alam. Baru, keharmonisan secara global itu bisa menjadi. Memang itu kalau di bahas pengisian saya, tapi kalau tidak dimulai dari cita, setiap orang, mulai dari kamu, saya, mulai dunia konsumen, dunia moralitas, dunia satu keluarga, ya, itu kalau kita bisa melakukan yang mulai dari diri cita, hati marahkannya pasti kita harmonis dengan alam. Ya, itu ya menurut Allah ini.